Halo, ketemu lagi dengan saya, Farul Supangkat. Kali ini saya berada di Alpine Store. Alpine Store ini berlokasi di Jalan Hang Jebat, Kebayaran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya, sedikit saya bercerita mengenai konsep di Alpine Store ini. Jadi, konsep kita ini hanya menjual produknya saja. Untuk pemasangan, kita arahkan ke dealer yang bekerjasama dengan PT. Audio Workshop. Nah, di Alpine Store ini, kalian bisa melihat secara langsung atau bisa langsung bertanya-tanya dengan saya mengenai produk-produk apa saja atau produk Alpine apa saja yang dijual di store kami. Di sini juga kami ada beberapa demo atau display yang bisa kalian dengarkan secara langsung. Seperti ini produk demonya. Lalu ada juga, nanti kita akan lihat di sebelah sana, dekat pintu masuk. Lalu ada juga di belakang saya, seperti itu. Nah, kali ini saya akan mereview produk Alpine, speaker Alpine, yang memang saat ini paling banyak dipasang di mobil-mobil yang saat ini berada di pasaran. Saya kasih tau dulu tipenya. Tipenya itu S-series dari produk Alpine, yaitu SS65C. Ya, seperti ini. Barangnya, saya akan buka terlebih dahulu ya. Yang pertama, ada petunjuk manual dan kartu garansi. Lalu berikutnya, di sini ada mounting-mountingnya ya. Kalau untuk tipe ini, dia ini tipe yang speaker split. Artinya, mid-bust dengan tweeternya terpisah. Jadi di sini ada, oke pertama, ini ada, kalau kita bilang ini crossover. Crossover, ya ini crossover, crossovernya sudah menjadi satu dengan dia punya kabel ya. Terus, oke ini yang tadi sebagai mounting juga untuk bagian belakangnya. Lalu kita lihat sini, oke saya buka ya, biar lebih jelas. Nah, ini tweeternya. Oke, tweeternya ini bisa langsung dijadikan satu dengan yang tadi saya bilang, crossovernya. Karena dia memakai kabel, modelnya jadi tinggal colok pin aja ya. Pin laki dan perempuan tinggal masukkan. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk si tweeternya, materialnya ini shield dom tweeter. Oke, ini kalau saya buka, bentuknya seperti ini. Bagian belakangnya. Jadi dia bisa dilepas, atau bisa juga menggunakan housing yang tadi saya lepas. Dia menggunakan neodymium magnet. Seperti ini. Selanjutnya, saya kasih lihat untuk mid-bust-nya. Mid-bust-nya berukuran 6 inch. Atau 6,5 inch, sorry. 6,5 inch. Ya, ini bagian depannya. Materialnya sudah menggunakan ini, ferit magnet. Ya, ferit magnet. Lalu sudah HAMR surround, ya. Artinya high amplitude multi-roll surround. Ya, ini. Yang dimaksud HAMR, ini sininya ya. HAMR. Jadi posisinya ini bergelombang ya. Jadi bisa menghasilkan suara yang lebih bagus. Ya, ini bagian belakangnya. Di sini ada koinnya juga ya. Seperti ini. Nah, ini bagian belakangnya. Seperti itu. Nah, untuk SS65 ini, frekuensi responnya di 70 Hz sampai 22 kHz. Oke, untuk power handling-nya 240 Watt peak power. Lalu RMS-nya 80 Watt RMS. Seperti itu. Nah, untuk karakter suara dari Alpine ini sebenarnya kita bisa lebih ke sound quality ya. Artinya tidak yang suara yang sedang jedung. Seperti ada orang yang suka bass yang tinggi, segala macam. Nah, kalau untuk Alpine sendiri ya, kita bermain sound quality seperti itu. Nah, lanjut. Kalau misalnya memang dari saudara-saudara sekalian atau pengabung pecinta audio mau menaikan yang tadinya. Ini kan hanya two-way ya. Two-way. Mau menaikan menjadi three-way. Jangan khawatir. Dari Alpine sendiri kita sudah develop atau sudah mengeluarkan produk speaker mid-range. Ya, ini. Tiffonnya adalah 30 MC. Seperti ini. Nanti kita sekalian sama-sama review dan kita sekalian unboxing juga ya. Ada apa saja di dalam si spekul ini. Oke, seperti yang tadi saya bilang. Kalau mau menaikan ke sistem three-way, Di Alpine sendiri sudah disediakan speaker mid-range dengan size 3 inch ya. Seperti ini produknya. Nah, kita unboxing sama-sama. Kita lihat sama kita sedikit review ya. Mengenai produknya. Size-nya 3 inch. Size-nya 3 inch. Nah, ini terminalnya. Seperti ini. Lalu ini magnetnya. Seperti ini. Bisa kalian lihat semua. Nah, lalu untuk frekuensi responnya. Ini di 100 Hz sampai 6,5 kHz. Ya, untuk mid-range ini. Lalu untuk power handling ya. Dia di 240 Watt peak power. RMS-nya 50 Watt. Lalu untuk materialnya sendiri. Dia sudah menggunakan hybrid fiber. Ya, hybrid fiber. Lalu menggunakan aluminium magnesium alloy twitter. Lalu untuk terminalnya. Di sini dia menggunakan gold plate terminal corrosion resistance. Ya, untuk yang mau mendengar karakter suaranya. Bisa langsung berkunjung ke Alpine Store di Jalan Hang Jebat. Bayaran baru. Ya, anda bisa langsung ke sini ya. Ke Alpine Store. Anda bisa lihat langsung. Juga bisa langsung mendengarkan. Untuk suara-suara Alpine-nya. Yang ada di demo box kita. Demikian unboxing serta review dari saya. Jadi, seperti yang tadi di awal sudah saya bilang. Di Alpine Store ini, konsep kita hanya menjual barang saja. Tidak berikut pasang. Jadi, kalau mau pasang, kita arahkan ke dealer- dealer yang memang bekerja sama dengan PTA Workshop ya. Dengan pusat kita. Nah, jika kalian penasaran dengan suara atau ingin bertanya-tanya mengenai produk-produk Alpine. Baik itu yang sudah pernah kita jual atau produk-produk Alpine yang terbaru sekalipun. Boleh berkunjung ke Alpine Store di Jalan Hang Jebat, Kebayaran Baru, Jakarta Selatan. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Ditunggu untuk video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton!